Bidolak kita semuanya Mbak Fikun, Lilin Herlina Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ketemu lagi di acara ngobrol dan berbincang bareng Lilin Herlina Dan kali ini saya bicaranya agak berbeda, agak nyantri, sangat disopan-sopankan Karena di sebelah kita ada sosok yang angtun Yang santun, yang angtun dan apa ya auranya selalu membuat saya grogif Temu dimanapun, grogif ya tinggal mengopo, grogif ya tinggal mengopo Bidolak kita semuanya Mbak Fikun, Lilin Herlina Yang apa antun, apa angun, dan santun Karena saya terus terang aja belum mulai ngobrol, sudah berkeringat dingin Terus grogif ya tinggal ngomong apa tadi, namanya liat loh Mbak Ngomong karena Mbak Ika berbeda dengan yang lain Walaupun hasilnya boleh berbeda Kalau dengan Mbak Ika, aduh, aduh, ya keluar Ibarat kalau anak memperjaman sekarang kalau cinta pertama sama jauh Dulu-duat, gitu Gitulah, saya setiapais Mbak Ika, apa kabar Baik, sayang Semalam sempat ambil bareng, seneng sekali Kita yang belum pernah kayaknya duet bareng Belum pernah, kayaknya harus jadi agenda Ya, itu masakin Ojo, keningetan Boleh keningetan, tapi harus selesai panas Kayak kelirik, nanti yang hilang semua kalau duet sama Mbak Ika Saya seneng Sally bisa ketemu dan bisa disempatkan waktunya Maaf kalau kita mau ngomong-ngomong waktunya hanya untuk ngobrol-ngobrol sebesar saja Kamu yang cepet-cepet pulang, aku stay sini ya Oke, lihat-lihat pemirsaan hidup saya, aku langsung rampet Lo goyo serasa macem Oh, nggak apa-apa aku biasa yang nge-init Oke, Mbak Ika kita lanjut ke obrolan lagi Seputar saya sih pribadi-saya pribadi dan mungkin teman-teman juga kepengen tahu Karena belakangan ini, Mbak Ika kan kita dengar-dengar punya sekolah, semacam sekolah vokal dengan namanya Sedang In Sedang In itu sendiri, singkatan dari apa? Sekolah Dandut Ikendut Cetra Itu berarti kalau sekolah berarti harus di belajari Di situ banyak pengajar-pengajar yang menyekolahi kita Mungkin itu untuk saat ini bergerak di apa, Mbak? Mungkin untuk vokal atau musik, pengajaran musik atau apa-apa Ya, jadi gini loh, sedang In itu sebenarnya sama saja dengan misalkan kursus vokal yang lain sudah ada saat ini Tapi kan memang rata-rata aku meng-spesifikasikan Dandut Kalau sekolah vokal lain kan misalkan ada sekolah Ketan Purwa, ada sekolah Bel, sekolah musik Belakang aku adalah, kita mungkin banyak orang Dandut otodidang Ya, ya Aku juga otodidang Gak bisa baca, not Not banget Gimana jatuhnya Kita memang benar natural mengenal nada itu karena kita punya feeling yang kuat Kita punya talenta masing-masing yang benar-benar yang tanpa pelajaran secara resmi Nah, aku pikir ke depan kenapa tidak Dandut itu mempelajari hal-hal yang sifatnya Sifatnya keilmuan itu Dan ada tempatnya Walaupun sebenarnya sekolah lain ada, cuma aku Karena aku di Dandut Saat ini aku merasa Dandut belum ada yang formal banget mengadakan yang sifatnya lebih sekolah Iya, bener Aku ingin seperti itu Jadi, ya Kayak mikirin kulit belum Bukannya resmi banget sih, sebenarnya kursus Cuma Gimiknya aku bikin seperti sekolah karena Karena semuanya memang pakai sistem Kita mulai dulu dari membaca note Kita pasti kan bisa baca note ya Apalagi saya Aku pun juga Saya taunya cuma Tangan berapa ya jawabnya? Abis itu latihan, udah benar nada Lalu panggung Kadang-kadang langsung di panggung langsung luar nyanyi Banyak sekali ya Serupa seperti kita Banyak Jadi, buat aku Kenapa nggak kita bikin lebih buat generasi ke depan Ataupun orang-orang yang senang sama Dandut Bisa belajar gitu Jadi, gimana sih belajarnya di sana? Mungkin nanti yang ke depan adalah Sekutaran metode-metode cara bernyanyi Betul Jadi, bagaimana Tapi, kalau biasa kita Kalau misalkan kita saat ini tidak bisa membaca note Ya, jadi baca note Ya, gitu Terus, habis itu kalau misalkan tidak mengerti banget bagaimana tatap di sana Kita hajarkan tatap di sana Dan juga make up sampai ke sana Jadi, seputaran menjadi penyanyi, seputaran menjadi artis itu seperti apa Di situ juga diajar bagi kita Ya, sampai ke recording Jadi, pilihnya jadi paling tidak mereka tahu proses rekaman seperti apa Iya Jadi, orang nggak terlalu gimana sekali gitu Terus, bagaimana mempelajari cengkok Iya Kan, mungkin kalau sebagai penyanyi banyak yang sudah tahu Tapi, proses untuk orang umum yang pengen Aku pengen mau cengkok itu kayak apa Nah, kita coba ajarkan di sini Jadi, berlakunya nggak cuma buat profesional Iya Tapi, biar masyarakat tahu gitu Dan bisa belajarin Iya Karena, kalau sudah susah ya Mbak Misalnya, sendiri kalau didanyain orang sekitar Mbak itu cengkok itu gimana Mbak? Mbak itu bisa cengkok? Cengkok? E-e Lohan, lu habis diurut Lu habis diurut Kan, saya jawab itu kan seolah-olah kayak Kayak nggak mau berbagi Aku nggak mau berbagi Padahal saya tuh nggak tahu cara menjelaskan Jadi, kalau di sengah bikin ini mungkin lebih Metodenya dari nol sampai berhasil mencapai cengkok tertentu tuh Ada caranya dijelaskan di sini Iya Jadi, ada tahap-tahapannya lu belajar nyanyi itu Dan paling tidak kalau misalkan ke depan Nanti ada event yang sifatnya ketemu sama orang luar Yang semua secara teknik musik bisa dan lucu bisa Gak lagi buta Oh, itu teknik apa namanya? Oh, ini pernafasan apa namanya? Gak lagi buta Gitu Ini nafas diafrapah kah? Ini nafas di tenggorokan kah? Gitu Dada kah? Jadi, itu basic musik ya Jadi, nanti kalau bersaing keluar Temu siap aja Generasi ke depan Dan berpati Tahu di dunia Tahu dirasaan dasarnya Kita kan nggak tahu toh Kita benar-benar Jopo Gimana biar suara kita tambah tinggi Gitu, kita nggak tahu gitu Tapi ternyata ada cara Terus, kalau guru-gurunya, Mbak Ika Di tokalnya ngajar langsung atau arjun langsung? Aku harus terjun ke rusul Tapi memang aku Jadi, gini Di pertemuan yang seberapa Pasti ketemu aku Jadi, dibikin schedule Di awal itu Ketemu dengan guru-guru profesional dulu Diajarin basic musik Diajarin solonisasi dan sebagainya Sambil bisa baca Bisa baca log-log paling tidak Basicnya bisa baca Sampai akhirnya Nanti mereka sudah mulai dasar Nyanyi dangdut Itu sebelum ujian ketemu aku Jadi, nanti ada koreksi-koreksi Nanti ada tambahan-tambahan Yang kalau nanti mereka sudah mulai pada saat ujian Paling tidak mereka sudah punya bekal Jadi, pasti ada ketemu aku di Karena tiga kali pertemuan Tiga semester Nantinya 6 bulan pertama dasar 6 bulan kedua tingkat satu 6 bulan kedua Selanjutnya baru mahir Kalau untuk orang-orang Itu, apa namanya Kalau seutama pesertanya Dari luar kota Itu gimana? Itu dia Saya harus buka cabang kayaknya Saya juga mau bilang soalnya Di Jakarta yang mungkin banyak ya Tapi saya rasa dari daerah Kayaknya lebih banyak lagi Yang mungkin punya pemikiran saya Saya minat untuk sekolah disitu Karena kan bakat-bakat di daerah Saya amati Di prosok-prosok Banyak sekali Dan mereka juga Kurang tertata Gak ngerti caranya Untuk jadi penyanyi Mungkin kalian Diajarkan postimnya harus gimana Makeup harus gimana Mungkin banyak yang seperti itulah Itu kalau disedangin sendiri Semoga aman Ada salah satu peserta Yang di luar kota itu Kalau mau ke Jakarta Itu kan 6 bulan Per 6 bulan Itu sistemnya Langsung 6 bulan Setiap hari Apa aja pilihan-pilihan hari Ada selesnya gitu Jadi kalau umum Artinya kalau umum itu Dalam satu kelas ada 6 orang Maksimal 6 orang Kalau proses yang bergrup itu Artinya memang Kagus mengikuti 6 bulan Mata pelajarannya Ibaratnya belajar menyanyi-nyainya Tapi ada juga yang private Artinya kalau private ini Bisa lebih cepat Jadi yang 6 bulan ini Bisa dipadatkan menjadi 2 bulan Gitu Tapi memang Artinya Jadi ada pilihan Waktu Betul Jadi ada private Ada juga yang ikut umum Kan banyak juga Ada beberapa adik-adik penyanyi yang ikut gabung Gimana mbak Ya gapapa Kamu ikut private aja Kalau penyanyi kan ikut gabung sama lain Selain Kasihnya juga Mereka gak privasi Oh kadang-kadang Maksudnya malu kan Lepas warungan Ya kalau terlalu rata Jadi Atau dia Atau dia mungkin Mengajak temennya Jadi bersama Kayak kan aku sama kamu Terus ada siapa Ada Elvi Ada siapa Empat orang aja Kita private Kan harusnya seminggu sekali Jadi proses 6 bulan itu Seminggu sekali Misalnya kita partit Mbak 2 bulan kita udah kelar Berarti seminggu berapa kali ya Itu bisa dipercepat Gitu Bisa Jadi bisa diatur waktunya Jadi tidak menutup kemungkinan Untuk yang pengen sekolah disedangkin Kalau rumahnya luar kota Jadi langsung tertukan tanggalnya Yang private tadi Mungkin bisa ya Mbak Bisa private Mungkin kita nanti Atoh makan bisnis Dalam kota gitu Masukin pesertanya Iya Tapi ulang jauh juga kasihan sih Lin Kalau saya suami jadi pesertanya Si mau Mbak tetap gurunya cantik Bisa Bisa eh Saya kalau ngobrol sama Mbak Terasaan baik itu Gak ada abisnya Wah Pertanyaan yang pengen saya tanyakan Tapi kalau ketemu dengan beliaunya Saya selalu Gak ada yang keluar Pertanyaan Ibarat lagu itu Tapi dia terasa kulit Tak mampu berkata Apa Apa gue apa ya Lin Kayaknya lagu terkesima Oh iya Jadi untuk seputaran sedangin Yang saya penasaran banget Ternyata sudah dijelaskan Dengan beliaunya Seperti itu Teman-teman tadi juga Sudah diterima sama Yang minat juga boleh Langsung mengingat nomor yang sudah sediakan Dan selain Saya kepengen bahas soal Sekolah sedangin Mbak Saya juga pengen bahas soal Bagian hak cipta itu Oh Kamu pencipta ya Toh penyanyi juga ya Banyak Lu saya sebagai penyanyi aja Produser juga Iya Masya Allah Masya Allah Mereka gak bisa aja Orang Maksudnya banyak teman-teman saya Di luar sana Mbak Lili Kok katanya Mbak Lili itu Apa namanya Tutarki Dapat pembagian Tiap berapa bulan gitu Mbak Itu gimana Supaya saya ikut gabung Terus seperti pencipta baru Terus ada para teman-teman Terus juga Mbak Banyak pertanyaan kepada saya Dan saya gak bisa jawab Teman-teman itu saya jelaskan Bukan ke musik itu Harus melewati Ini saya gak ngerti Saya taunya Waktu itu Lili daftar sebagai penyanyi Dan setiap pembagiannya Kalau gak salah Tiap bulan sekali ya Mbak Bulan sekali Jadi saya tahu Bagaiannya aku mau 6 bulan sekali Oleh duit semeneh Semeneh gitu Jadi minta tolong Mbak Ika sekalian ketemu disini Dijelaskan Barangkali teman-teman disana Yang penasaran dengan arti itu apa LMK seperti apa Jadi mau dijelaskan Ya Mbak Lili Biar saya itu jelas juga Biar kalau saya ditanya orang-orang Ya bisa jauh juga Iya Sudah jadi anggota arti 3 tahun ya Iya sudah lumayan Di Ray Pencipta udah berapa tahun? Di Ray saya belum Oh harusnya kamu ikut loh Kamu bikin lagu Ya Allah Rezekinya 2 tempat 2 tempat Jangan bisa Iya Jadi prinsipnya gini Oke Sekarang itu Kita punya hak Untuk menarik royalti Tidak hanya cipta Atau pencipta lagu Iya Tetapi juga sebagai penyanyi dan musisi Juga producer Namanya lembaga manajemen collecting Lembaga manajemen collecting ini Atau lembaga penarik royalti ini Untuk cipta ada 3 Ada Ray Ada Ray Itu Ray tergabung Ada punya Pami ya Terus ada lagi KCI Ada lagi Satu lagi Wami Nah 3 ini tergabung dalam Pencipta Jadi kalau temen-temen di Sulabaya Atau temen-temen Helena Helena Yang punya karya Ingin dimasukkan dalam royalti Berarti harus mengikuti Siapa aja dipilih Di antara 3 LMK ini Biar dapet royaltinya Terus kalau buat penyanyi Kayak Lilin lu udah gabung kan Ya Kamu gak tau tuh Suruh gabungannya iya iya aja ya Mak Akhirin tolong itu tulis Tanda tangan Tanda tangan Kirim ke Sivik Kirim Tapi Lilin transfer Bukan sana yang nanya Saya yang nanya Kau belum masuk Kau terus Itu hak Gak apa-apa Jadi iya Bener-bener Jadi penyanyi, musisi, player itu Itu juga punya hak Untuk mendapatkan royalti Di penyanyi itu LMK nya atau yang menarik royaltinya Atau yang Asosiasi Lembaganya yang Untuk penyanyi dan Penyanyi musisi dan produser itu Ada Sekarang udah tambah 7 Lebih banyak dibanding pencipta Gitu Karena kan ada penyanyi daerah Ada keroncong Apa segala macem Pokoknya banyak Genre lain Atau banyak Penyanyi-penyanyi lain Yang tergabung dalam LMK Nah yang aku pegang Ardi Yang tempat kamu sekarang Jadi anugerang royalti Dan good innovation Nah di Ardi ini Sudah 3 tahun Sebenernya apa sih Yang diambil dari Ardi itu Apa sih Oh Yang paling utama Dan banyak Yang selama ini Memberikan komitmennya Adalah karaoke Karaoke Iya Karaoke Suka aku karaoke tuh Itu menyumbang Suka itu Kadang pencet-pencet Aduh Ikan becana Itu salah satunya Yang dihitung Yang baik Jadi karaoke Kalau semua Pada nonton karaoke Atau ke tempat karaoke Berarti setiap klik Dan menyanyikan Itu artinya Si penyanyi musisi Dan juga penciptanya Mendapatkan hak royalti Dari si rumah karaoke Nah Lilin tuh Seru tuh Banyak banget tuh Lilin Datanya Kamu suka terkaget-kaget kan? Wah Saya kaget terus Kadang kalo kirimannya sedikit Saya kaget Sebenernya kalo sedikit Baru kaget banget ya Kaket banget Siap saya Jadi Diantara lain tuh Yang ditarik tuh Adalah karaoke Terus TV Terus Radio Terus Hotel Terus Kaya tempat pariwisata Itu Kalo mereka menggunakan Lagu-lagu Artinya Mereka Harus membayar royalti Nah dari situlah Para penyanyi Musisi mendapatkan Hak royaltinya Mereka Karena gini Lagu karyanya itu Dalam satu paket Dibuat menjadi Komersil Komersil Jadi kalo hotel kan Memang komersil TV juga jadi Komersil Dan para rumah Karofi juga Komersil Nah pada saat ini menjadi Komersil Maka punya haklah penyanyi Dan musisinya Nah Mesti arti Kenapa kamu bilang Setiap 6 bulan Orang sebenernya bisa Setahun sekali Karena memang kita dapat Dari LMKM-nya Internasionalnya itu Setahun sekali Cuman Dalam lalu itu Di 6 bulan tengah itu Kan biasanya masuknya Ramadhan Terus ke Barat Itu prinsipnya Ada pengen ketemunya Silaturahmi-nya Bagiannya jadi Bagiannya lebih sedikit Karena cuman Jadi ibarannya Kalo di Ramadhan Dan di Barat itu Cuman DP doang Nanti di akhir tahun Atau di awal tahun Itu baru income Seluruhnya Jadi kalo mau dapetin Di awal tahun atau akhir tahun Gede Itu baru semuanya Kayaknya sedikit lagi Kedetanya Amin Amin Itu baru ke tengah baru Ibaratnya F1-nya Di awalnya DT dulu Karena temen-temen maunya begitu Jadi tetap kebalan saya dapat dong Mbak Tapi Karena uangnya belum masuk semua Jadi di akhir tahun Baru kita bagilah Haknya mereka Haknya Lili Ternyata semua sekarang Menuntut haknya Baik temen-temen di daerah Juta Lagu Kalau R&J juga ya, Mbak? YouTube juga tuh YouTube Itu nanti yang kita bahas Karena undang vlog YouTube juga Semua masih pada bingung ya, Mbak? Iya Dan makunya aku bukan orang hukum Jadi kita ga tahu soal itu Iya Oke Penjelasannya soal Ardi dan lain-lain Untuk temen-temen semuanya Yang masih-masih awam Jadi tahu Akhirnya terima kasih banyak Dan setelah ngobrol tegang-tegangan Kita sekarang akan membahas Lagunya Mbak Ika Yang lagi punggung gitu Banyak ini gitu dong Lagu yang sering bawain anak-anak Orang-orangnya bangpang Terhanyut 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 Kalau judulnya ya Untuk arti hanyut-hanyutan Sehanyut Alhamdulillah loh Lagunya Mbak Ika Yang sekarang itu luar biasa sekali Saya tuh pengen Mbak Tiap nyanyi Nyanyi lagunya Mbak Ika terhanyut Tapi ternyata setelah sampe panggung Terus udah dipakai sama anak-anak Berarti itu istilahnya Lagunya Mbak Ika sekarang Luar biasa Amin Masya Allah Sebelum Mbak Ika menjelaskan Boleh dong Mbak Ika Yang sedikit teman-teman Aku juga Kita juga Enggak ngeju Agak naik Enggak di jalan itu Yuling aja Wuuu Ini terhanyut Terhanyut Aku liat belin kok Waktu ternyanyut Ada pos di IG gitu kan Belin itu koreksi sayur ya Eh Beneran loh Saya itu kok bisa loh ya Allah Ternyata saya nyanyi Terhanyut itu Sudah berapa kali Gak mau terus Terhanyut Gak mau terus Tidak mau terus Salah diparki terus Salah di rec nya itu tadi Tidak Terhanyut dalam kuasraan Saya gak berani bunyi tuh Bisa Tidak Membuat diriku lupa maaf Se-galanya Kenapa? Ya Allah Salah dimananya Selain-ananya Rintian Mesti di situ, Mbak, saya nggak soal Terus? Tidak kau dengarkan Itu saya, Mbak? Malah di dalam Kamu bangkan? Mbak, saya malah Kamu enak, Mbak? Oh iya Ternyata kita bertengkar Tapi luar biasa sekali, Mbak Ika ini di lagu terakhir itu nggak tahu kenapa Saya ngerasa kayak, eh lagunya kok millenial sekali Maksudah? Millenial sekali Jadi bisa diterima di teman-teman penggemar dendut yang eranya sekarang Itu, Mbak, Alhamdulillah Bahkan sering Mbak Ika nyanyi terlena itu are no moment Yang dulunya terlena itu, waktu lagu barunya mereka belum ada Sekarang mereka ikut nyanyi bareng Mereka belum lahir 97 itu lagi Lari-lari tadi luar biasa, mereka ikut apa? Iya, Alhamdulillah, tapi lagunya lena Aduh, aku kawan nyanyi lah no Mbak Igrek Iya, suaranya gak sok rendah gitu ya? Cukit loh Ayo, Mbak, terlena juga, Mbak Terlena, terhajur, dinyanjikan versi full juga nggak apa-apa, Mbak Ayo sekurang Lurasinya kurang Wani Piro Wani Piro Tungguan Fauzi ciptain khusus buat Mbak Ike? Gini, kalo khusus mungkin perlu tanya Fauzi nya Tapi memang dia saat itu sudah memberikan lagu itu buat saya Oh iya Jadi, dia bilang sih memang Mbak, coba deh Mbak, aku ingin deh Jadi memang sudah sering takut ngobrol Tapi dalam pemilihan lagu itu ada tuh Ji, bikin lagi ji, coba sih aku belum dapet nih ji lagu yang ini Ada beberapa kali digini, nah ini aku suka nih gitu Baru aku ambil, terus ada lagi, aku minta lagi lagu Dia bikin lagu bagus-bagus, tapi belum tentu nyawanya itu di kita gitu Dia bikin lagu kreatif, banyak gitu ya untuk bikin bervariasi Tapi untuk lagu ini aku cinta banget Bener-bener aja gitu Saya jangan kan, Mbak, ini saya aja cinta banget, coba Itu memang lagunya easy listening juga ya, gampang di apa-apa Buat kamu gampang di apa-apa, kan ya nggak bisa, Ceng, kamu mau kabar nih Lagu-lagunya Mbak Eke tuh memang cengkoknya ngeral-neral Cuman banyak penyanyi itu istilahnya gitu, pertekat Berarti ya saya nggak pernah kebagian gitu Banyak temen-temen yang cerita Padahal ini dalam aku deket ya? Nggak ya Ladi sana nggak gitu Soalnya dipakai sendiri dan Mbak Eke sama aku Oh kasih Allah Sering ya? Nggak kebagian Nggak kebagian Dan temen-temen yang lain juga Maksudnya itu menandakan Banggol Terhamjut itu sekarang memang lagi laris-larisnya Ya Bahkan lagu-lagunya Mbak Eke yang sudah lama pun kita masih sering ngopernya sama anak-anak Lagunya Mbak Eke ini loh yang ini loh yang ini loh yang ini Ya ya Masih bisa jadi referensi lah ya Alhamdulillah Nah itu kunci suksesnya berarti kayaknya harus mencintai karya kita ya? Yang penting Yang penting adalah mencintai karya kita Total pada saat kita melakukan pekerjaan itu Di rekaman kan berasa kan kalau kita pakai rasanya Total dan prinsipnya adalah kita menyukai lagu itu Paling nggak, paling sedikit adalah nempel-nempel di beberapa Misalkan di antara beberapa lagu aku ada ya Memang tidak terlalu buming misalkan Tapi ya Alhamdulillah gitu Dari hitungan beberapa Kadang-kadang tuh buminya nggak sekarang loh Lalu lagu belakang itu Sebelakannya Iya Iya Karena memang mungkin karena dasarnya lagunya sudah bagus Terus karena Mbak Eke tadi Kita kalau suka sama lagu cinta sama lagu itu Insya Allah nanti orang juga akan cinta juga kan Jadi magnet tersendiri gitu loh buat kita Karena kita punya bakalitas Kita suka Dan kita menghargai karya itu Itu paling penting Kalau nggak kita siapa lagi Kalau kita ngerasa Aku nggak suka Aku nggak suka kan ya Orang juga udah Nggak akan pernah tersentuh gitu Mbak Eke itu janganlah lagu-lagunya orang Oh Oh Saya juga cinta Untuk saya perempuan Hehehe Bahaya Mbak Eke punya program Nggak apa program lagu baru Mungkin setelah para hajur ini Laku yang dress yang masih jadi rahsia Terus kapan kira-kira Kalau ada kapan mau di launchingkan Nah aku tuh nanti kalau mau ada lagu kamu kasih aku ya Aku mau cari lagu Kebetulan loh Saya ada lagu ini Serius? Mau ngasih Mbak Eke nggak berani ngomong Ternyata Mbak Eke-nya ngomong sendiri Ya Allah Alhamdulillah Gayung bersambut Ya Kunci dan pintu semua Kayaknya kunci Iya Iya Bener loh kasih aku loh Aku lagi nyari lagu Serius Serius Disaksikan teman-teman dan Mas Dandi Sabar deh Mas Dandi kalau kita rumpi agak lama ya Ini rumpi soal yang serius Kalau soal yang nangis-nangis Jadi lama lagi Itu harus lebih dibilang Kalau nggak saya nanti dibilang awas Siapa bilang saya suka nangis Nggak pernah Oh selamat sekali Nggak keliatan nggak Nggak keliatan nggak Nggak keliatan Oke Mbak Eke Kita tunggu next Sendir berikutnya Mbak Eke Karena apapun itu Saya dan teman-teman Sendir Man itu sangat mencintai Mbak Eke Beserta karya-karyanya Terimakasih banyak I love you Jadi saya mewakili teman-teman juga Membuahkan Mbak Eke yang selamat sehat Karya-karyanya dipunggu Semangat terus Sukses terus untuk sedang-innya Tuh Kalau saya daftar di sedang-in boleh? Serius Kan saya juga pengen belajar Pernapasan dada Kenapa? Masa kepala Emang ada pernafasan kepala? Oh nggak ada ya? Nggak Kalau barangkali Oh suara kepala Mbak? Iya Gitu aku sih Yaudah Kalau saya dengan Mbak Eke Keliru kape ngomongnya Enggak Kalau disini apa namanya? Diafrag Diafrag Ini pernafasan kerut Pernapasan dada Pernapasan kepala lagi Pernapasan kepala lagi Ngoroan Ngoroan Mbak Eke Oke, Mbak Eke Terima kasih banyak Amin Jangan kapok-kapok untuk menjurhatin saya Ya Capri ya Capri Ya Jangan kapok-kapok untuk kita ajak ngobrol Mbak Eke Karena apapun itu petua Mbak Eke itu adalah motivasi kita Petua sih Petua itu bukan karena usia Tapi karena Mbak Eke kan pengalamannya lebih dari itu Berarti umurnya lebih tua Kok ya hati ngomong-mono kok ya Pengalamannya Mbak Eke Ini kita tunggu Karena apapun itu saya dan teman-teman juga dilakukan jendangan Apapun yang jendangan aku harus buat itu motivasi buat kita semua Amin Insya Allah bermanfaat ya Itu aja sih Sukses selalu sedangin sukses Amin Mbak Eke juga semakin sukses Sekali lagi terbatasnya Suun, sami, sami Jangan dipanggil gitu Dia hebat lho Sudah dua Produsen sudah dua Cipta lagu Viewers banyak Wah Masya Allah Barokang Semua viewers itu adalah teman-teman Dari sahabat-sahabat Lina Herlina Yang menyarankan saya Mbak, Mbak, ga yuk channel Setelah tak kereko Awas kamu Kalo ga like Kalo ga nonton Kalo ga komen Kalo ga subscribe Awas Sudah ada yang ngomong ya Aku ga mau ngomong apa-apa Tapi ya Itu dari saya Ada yang Saya sebentar lagi juga mau ngomong Mbak, gue tolong dong promokin Kayak apa nih pirohan Kayaknya ST ada satu nih Gak tolong udah dipromoin Iya Namanya apa? Lilin Herlina Channel Lilin Herlina Channel Iya Oke semua sahabat Lilin Jangan lupa Yang sudah minta-minta Atau Tadi kamu ngomong gitu tuh Bikin Lilin Herlina Channel Sekarang subscribe Sama di like Selalu setiap Lilin Menayangkan atau Yang terbaru Yang terbaru Yang lama kalo belum Kamu liatkan Subscribe juga Like-like Ya like-like Kita berbagi ilmu Insya Berbagi suara Lilin Herlina Yang berdu itu Berayu Berayu Ya Allah Masya Allah Ya royalty banyak Dan yang pasti Lilin selalu berkarya Yang indah Saya harus Saya harus selalu berkarya Karena apa? Karena idola saya juga Semangat berkarya Kan saya mengindolakan baik Masya Allah Jadi apapun yang dilakukan baik Saya selalu pengen Ya Allah Yang baik dia milih yang baik Kapan sih bisa Seperti beliau Yang seperti ini ya Allah Lilin Herlina Oh my god Lilin Herlina Baik Lilin Herlina Oke terima kasih banyak Baik-baiknya Sekali lagi Salam buat keluarga Salam buat keluarga juga sayang Oke teman-teman Di sana terima kasih Sudah nonton kita ngobrol Sudah menyaksikan Buyunan-buyunan Ini mungkin Melhibur Pada kesempatan hari ini Terima kasih buat semuanya Yang sudah Like Menonton kita disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh